Intro Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Margaretha Angelina dalam Liputan Event Seperti biasa Liputan Event akan mengajak Anda untuk menghadiri berbagai event-event yang ada di Jakarta dan sekitarnya Dan kali ini kita sedang berada di acara GO IFEX Indonesia Fitness and Health Expo 2015 Diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 6 September 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Center Seperti apa keseruannya? Ini dia GO IFEX 2015 Indonesia Fitness and Health Expo atau GO IFEX merupakan ekspo tahunan kebugaran dan kesehatan terbesar se-Asia Tenggara Pada tahun 2015 ini dilaksanakan per tanggal 5 hingga 6 September di Jakarta Convention Center Event ini diperuntukkan bagi industri fitness dan kesehatan di Asia Serta sebagai kerobosan baru dunia dalam penyelenggaraan acara kesehatan fitness dan edukasi Pemukulan gong sebanyak 5 kali yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Menjadi tanda resmi dibukanya GO IFEX Indonesia Fitness and Health Expo 2015 Pada Sabtu 5 September 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Center Lebih dari 70 ekshibitor baik dari dalam maupun luar negeri Berpartisipasi dengan memperlihatkan peralatan gym terkini dan inovatif Perlengkapan olahraga, makanan sehat hingga suplemen Tidak cuma pameran di bidang fitness dan health Tapi juga beberapa workshop digelar dengan anekan topik menarik Yang disampaikan langsung oleh para ahli Berbagai kompetisi pun digelar untuk memeriahkan GO IFEX 2015 Seperti GO IFEX Ninja Challenge dan Kettle Bowl World Championship GO IFEX 2015 menjanjikan sebuah paket lengkap dengan menghadirkan pagelaran Yang memberikan pengalaman terdepan kepada setiap pengunjungnya Melalui workshop yang mengundang 40 master pelatih fitness sertifikasi Kompetisi, Freestyle Mass Workout, Pesta Jumba, Body Contest, Mix Martial Art, Pemilihan Putra dan Putri Bugar, dan masih banyak lainnya 20 feet itu sebenarnya pusat kebugaran sih, tempat belah olahraga ya Kita menyebutnya itu micro studio karena memang kita berbeda dari gym yang ada Kenapa? Kita lokasinya tuh banyak dimana-mana kita kayak minimarket deh Kita tuh gedenya cuma 100-120 meter per studio Sangat private, membernya juga per studio cuma 150 orang Cuma intinya kita pusat kebugaran That's why kita bisa ada di IFEX ini karena kita memang pusat kebugaran sih Kita bisa bilang ya kita bener-bener penggabungan antara olahraga dengan Dengan olahraga dengan sport science kita bener-bener di tengahnya gitu Science dengan olahraga tuh kita bener-bener di tengah-tengahnya Kenapa? Karena kita pakai teknologi sport science untuk berolahraga Which is electrical muscle stimulation ini Ini kan basicnya sport science sekali So kita olahraga di 20 feet 20 menit sama kayak olahraga 3 jam di conventional gym Jadi sebenarnya ini adalah alternatif lain buat orang-orang yang mau berolahraga Pengen hasilnya seperti olahraga lama cuma dalam waktu singkat karena dia gak punya waktu Jadi intinya kamu membeli waktu Kami rasa sudah saatnya Dan brand kami menurut kami sudah cukup mature menurut kami untuk menjadi sponsor utama Jadi kayak akhirnya kemain kami mengajukan kepada pengada Pengada penganggara acara Which is IFEX untuk kita menjadi main sponsor Salah satu main sponsor gitu dan yang bikin saya bangga sih Saya satu-satunya brand lokal sih Yang jadi main sponsor Yang lainnya brand internasional yang memang mereka punya budget Kalau kita bener-bener brand Indonesia Kita brand Indonesia kita buatan anak-anak bangsa Tapi kita bisa jadi main sponsor itu bener-bener blessing dari Tuhan sih Kita bener-bener senang sih bisa kayak gitu It would be much better Kenapa? Karena tahun lalu itu promosinya tidak sebagus tahun ini Dan juga tahun lalu itu antusiasnya tidak sebesar sekarang Orang Indonesia makin lagi makin aware lagi sama yang namanya kesehatan Dan makin into healthy life lagi gitu So I think tahun ini mestinya pengunjungnya lebih banyak ya Goifex juga menjadi ajang untuk menampilkan berbagai pertunjukan Seperti pertunjukan yang memadukan musik, tarian, dan oloraga Salah satu tujuan event ini adalah untuk mempersiapkan industri fitness Dalam menghadapi era pasar bebas Komunitas ekonomi ASEAN yang akan mulai berlangsung pada akhir tahun 2015 Selain itu, Goifex turut mendukung program pemerintah Indonesia Dalam kepedulian terhadap kesehatan dan nutrisi masyarakat Juga pertumbuhan dari kesempatan bisnis untuk industri kesehatan dan oloraga Acara yang diselenggarakan oleh elite event management ini Didukung oleh Kemempora, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kementerian Pariwisata, Federasi Olahraga Rekresi Masyarakat Indonesia FIPKI, dan Red Wolf Foundation Sementara itu puluhan sponsor terutama produk alat-alat kesehatan dan kebugaran Turut mensponsori kegiatan tahun ini Lewat acara ini, diharapkan oloraga di Indonesia bisa dipadukan dengan sports science Sehingga bisa mewujudkan generasi yang sehat dan berprestasi Selain itu juga diharapkan dapat menjadi penggerak roda industri kebugaran nasional Dengan pengemasan expo secara menarik Dari Rebel Gym yang di belakang disini Kita ngadain dari kettlebell sendiri, pertandingan kettlebell Alat yang ini jadi kayak liter lagi untuk mengangkat repetisi Angkatan sebanyak mungkin selama dalam waktu 10 menit Keren, keren, bagus Disini kita tentang mengedukasi bagaimana fitness Terus, pola hidup sehat, bagaimana modern gym yang sekarang Yang ada disini ya Keren banget ya Harapannya buat tahun depan sih Lebih banyak stand lagi sama diharapkan sih Lebih banyak stand lagi sih Oke, 50 tahun of Gold Gym Well, we had a great event A couple of months ago Big event with a show like here All the people members invited It was fantastic Perfect Fantastic I mean, myself I come from Europe And I see this one here I think like it's amazing All the big brands are here Fantastic atmosphere The shows, the events, the people Fantastic Bistore kita menyediakan produk-produk Supplement fitness Seperti protein Seperti kreatin Supplement penunjang untuk melakukan aktivitas olahraga Agar bisa mendapatkan goals Lebih cepat lagi Tidak Kita membuka retail chain Beberapa toko kita udah ada di Jakarta Bali Medan, Surabaya, Bandung Dan di semua Bisa dilihat kita kerjasama dengan Gold Gym Jadi kita ada di semua Gold Gym Indonesia Partisipasi kita di IFX Karena IFX kita lihat sebagai memang Expo dari acara fitness ya Terbesar di Indonesia, bahkan mungkin Asia Kita support dengan produk-produk Supplement untuk industri fitness ini sendiri Yang membedakan kita dengan mungkin Bisa ditemukan juga banyak orang yang main Jual suplemen juga di online Seperti itu Kita pastikan produk-produk kita ini Semua sudah bersertifikasi POM Jadi kehasilannya Pemirsa, itu dia tadi keseruan kita Di Go IFX 2015 Acaranya benar-benar keren Mulai dari pengunjungnya Ekshibiternya Dan juga pengisi-pengisi acaranya Semoga Go IFX tahun depan Bisa menjadi lebih baik lagi Dan bisa tahun ini Membawa masyarakat Indonesia Menjadi masyarakat yang lebih sehat Dan peduli terhadap olahraga Saya Margaretha Dan kameramen Romario Pamit undur diri Dan sampai jumpa Di liputan event selanjutnya Halo pemirsa liputan event Sekarang gue udah ada di G-Expo Kemayoran Di sini udah ada event yang diadain oleh Pamerindo Indonesia Dan event ini tentang Oil and Gas Indonesia 2015 Pasti pada penasaran gimana sih Suasana di dalam Ayo ikutin gue yuk Pameran Oil and Gas Indonesia 2015 Menghadirkan eksplorasi oil and gas Produksi dan penyulingan minyak Serta gas yang diselenggarakan Pada tanggal 9 hingga 12 September 2015 Event ini bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran Dengan menghadirkan 530 peserta pameran Dari 30 negara Pameran ini merupakan platform bagi industri Komunitas industri Serta pelaku industri dalam menjalankan usahanya Serta memberikan solusi bagi kepentingan usaha mereka Dengan diikuti perusahaan dari sektor minyak dan gas Seperti AT Oceanic Indokarya Mandiri Elliot Ebara Dan masih banyak lagi Mengenalkan teknologi dan produk terbaru mereka Untuk memenuhi kebutuhan dan sumber daya mineral Di industri minyak dan gas TPC ini berdiri di Indonesia tahun 2011 Dan pusat dari TPC ini yaitu Panjin Liaohe Oilfield di Cina Kita disini kerjasama dengan Peto China Dan ada beberapa kontraktor Selain itu ada Genting dan Sitik Seram Sejauh ini Ada banyak sih kenjung Untuk ingin tahu Bagaimana produk Tianji itu sendiri Dan kita sudah jelaskan Tianji itu Produk top drive Alat untuk pengeboran Yang gunanya untuk Mengambil minyak yang ada di dalam Selain Dan di darat Kita juga di laut Untuk kedepannya sih Kita pengen sih Oil and gas kan saat ini kan Posisinya sedang menurun ya Karena Harga minyak turun Untuk kedepannya next Jika sudah mulai stabil Dan sudah banyak Keinginan Dari masyarakat Karena saat ini Harga turun juga karena Terpengaruh dari Politik di luar lah Harapannya sih Kita kerjasamanya lancar Dan gak ada masalah Karena saat ini kan Karena ada masalah itu Jadi Mulai Berkurangnya Adanya kerjasama Pameran Oil and Gas Indonesia 2015 Juga diadakan bersamaan Dengan Mining Indonesia 2015 Bertujuan sebagai penyedia akses Untuk terbukanya Kesempatan prospek Dan solusi yang beragam Dari industri terkait Khususnya yang berhubungan Dengan sumber daya mineral Kita sebenarnya Perusahaan baru Yang baru bergerak Sekitar 2 tahun yang lalu Kita Sampai saat ini Kita masih Suplai Soul agent utama Untuk produk-produk US Kita distributor utama Di bidang Oil and gas Dan plant Sejauh ini Antusius pengunjung Cukup Cukup meningkat Cukup menarik Mungkin Tapi juga Jumlahnya juga Tidak terlalu banyak juga Karena mungkin kan Sekarang masih jam kerja Mungkin Sub-Jubat atau Sabtu Mungkin Lonjakan Dari pengunjung juga meningkat Tapi kami Sejauh ini Kami sudah Melihat Antusiasme dari pengunjung Untuk Oil and Gas Acara ini Semakin Meningkat Harapannya Semoga acara ini Terus berlangsung Setiap Setiap tahun Kemudian juga Semoga juga Acara ini juga Mampu menarik Investor-investor Asing juga Untuk bisa Berpartisipasi Di negara kita Di Indonesia Dengan adanya Partisipasi dari Perusahaan terkemuka Dan pemain baru Berbagai keragaman Yang unik Dipamerkan Seperti E-Compass Drilling Recovery System Fluid Mechanism Dan masih Banyak lainnya Diselenggarakan Bersamaan Dengan Oil and Gas Indonesia 2015 Adalah Marine Indonesia 2015 Yang meliputi Kelautan Internasional Pengiriman Peralatan-peralatan Yang dibutuhkan Di pelabuhan Kargo Yang berhubungan Dengan pameran Dan terus Memberikan Kepercayaan Terhadap Industri Oil and Gas Indonesia Dari segi Aspek Dan industri Mekanika Oke pemirsa Gue udah ngajak Kalian semua Untuk keliling-keliling Di seputar J-Expo Kemayoran Tepatnya di Holde Nah akhir kata nih Gue Elisa Levina Dan kameramen yoga Pamit undur diri Dan sampai jumpa Di liputan event Lainnya Halo pemirsa Halo pemirsa liputan event Gue Rosela Dan gue sekarang Sedang berada di Jakarta Convention Center Di event Indonesia Banking Expo Atau IBEX 2015 Acara ini digelar Pada 9 September Hingga 11 September 2015 Acara ini juga bertujuan Untuk pengembangan Perbankan digital Untuk memperluas Akses pelayanan Dan keuangan Kepada masyarakat Oke gak usah Berlama-lama lagi Let's go inside Untuk kelima kalinya Perhimpunan Bank Nasional Atau Perbanas Kembali menggelar Indonesia Banking Expo Atau IBEX Acara yang akan digelar Pada 9 hingga 11 September 2015 Ini dibuka oleh Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono Gubernur Bank Indonesia Agus Dewi Marto Wardojo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darman Shahadat Direktur Utama Bank BTN Mariono Dan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan Yang hadir Acara ini diadakan Di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center Pada penyelanggaran pertama kali Di tahun 2011 Indonesia Banking Expo Dikunjungi 1.400 orang Lalu pada 2012 Dikunjungi 1.671 orang Pada 2013 Ada 1.789 pengunjung Dan pada 2014 Dikunjungi sekitar 2.000 orang Tujuannya sebetulnya Untuk yang pertama Berpartisipasi Karena ini juga Eventnya dari Perbanas ya Jadi Mau gak mau Memang kita juga Ingin meramaikan Event Perbanas itu sendiri Dalam rangka Mungkin Setiap tahunnya itu Memperkenalkan Istilahnya Produk dan teknologinya Yang sudah Berjalan gitu loh Dari semenjak E-Bags pertama pun Karena Kita kan Masuk dalam Himbara kan Otomatis lah Mbak Jadi Artinya ketika E-Bags itu Dibikin Event seperti ini Mungkin dari skalanya Yang kecil Waktu itu Kita BNI tetap Dijoin terus Berpartisipasi terus Sampai sekarang ya Gitu Dari sisi Ini kan Semua bank itu Menampilkan teknologinya Masing-masing ya Kebetulan tahun ini kan Temanya digital kan Digital banking Artinya semua Bank itu Memperkenalkan produk Yang berhubungan Dengan digital Nah Kalau saya pikir Harapan saya Dari Terutama BNI sendiri Mungkin si nasabah itu Bisa lebih Bisa mengenal Gitu loh Bisa mengenal Sebetulnya layanan kita itu Banyak yang Lebih bagus Saya tidak Membicarakan bank lain Tapi saya pikir Kita juga hampir sama Sebetulnya Layanan yang kita punya Yang bank lain punya Artinya Satu sama lain Sebetulnya Kalau mau dikombain Itu layanan Layanan perbankan Di Indonesia itu Bagus Selain perbanas IBEK juga melibatkan Bank Indonesia Dan otoritas jasa keuangan Atau OJK Serta didukung oleh IBI atau Ikatan Bankir Indonesia Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara Asbanda atau Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Permarindo atau Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Dan Asbisindo atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia Dengan hadirnya Para pemangku Kepentingan utama Dan pelaku industri perbankan Diharapkan akan terjadi Pertukaran pemikiran Yang memiliki nilai strategis Bagi kemajuan perbankan Indonesia Dan berdampak positif Bagi perekonomian Indonesia Pergelaran Indonesia Banking Expo 2015 Mengangkat tema Pengembangan perbankan digital Dalam memperluas akses Keuangan dan pelayanan Kepada masyarakat Pemilihan tema tersebut Sangat relevan Dengan situasi perbankan Saat ini Dimana hampir Semua jenis transaksi Dilakukan secara digital Baik melalui SMS Banking Internet Banking Mobile Banking Maupun menggunakan e-money Era digital di dunia perbankan Tidak terhindarkan lagi Dan Indonesia diramalkan Akan mengalami transformasi besar Di seluruh aspek sosial dan ekonominya Termasuk di dalamnya Industri jasa keuangan Khususnya perbankan Dengan mengandalkan infrastruktur Dan teknologi informasi Yang sudah ada Seperti ponsel Atau perangkat berbasis internet Digital banking Akan mampu mengurangi Biaya Operasional Bank Dan sekaligus meningkatkan Kenyamanan nasabah Partisipasi otoritas jasa keuangan Di Indonesia Banking Expo ini Sudah dimulai sejak 2013 IBEX ini adalah kumpulan Bank-bank Baik Bank Umum Nasional Maupun Bank Umum Dan Bank BPR Otoritas jasa keuangan Sebagai regulator Dari perbankan Berpartisipasi Sepaya masyarakat Dapat memanfaatkan Produk jasa keuangan Yang dipasarkan oleh Bank-bank yang berada di Berpartisipasi di sini Untuk mereka bisa memanfaatkan Sesuai dengan kebutuhannya Dan mereka dapat memahami Hak dan kewajibannya Sebagai konsumen Contohnya bila mereka sudah Mereka Misalkan mereka Berminat untuk Ikut aplikasi kartu kredit Nah saat itu juga mereka sudah Paham apa Hak dan kewajiban mereka Sebagai konsumen perbankan Jadi tugas otoritas jasa keuangan Selain mengatur Mengawasi perbankan Di Indonesia Termasuk juga Melakukan kegiatan Edukasi dan Perlindungan konsumen IBEX ini Menurut hemat kami Sarana yang baik Untuk masyarakat Lebih mengenal Otoritas jasa keuangan Termasuk Masyarakat juga tahu Bahwa sekarang Yang mengawasi bank ini Bukan lagi Di bank Indonesia Melainkan di otoritas jasa keuangan Harapan kami Pertama Masyarakat lebih mengenal Otoritas jasa keuangan Kedua Masyarakat juga Mengetahui bahwa Di otoritas jasa keuangan itu Ada yang namanya Layanan konsumen OJK Jadi bila mana Mereka Mengalami Permasalahan Dengan lembaga jasa keuangan Dalam hal ini Perbankan Mereka bisa mengadukan Permasalahan mereka Ke otoritas jasa keuangan Kemudian juga Kami berharap Masyarakat lebih Cerdas dalam Mengolah keuangan Cerdas dalam Memilih produk Jasa keuangan Yang sesuai dengan Kebutuhan mereka Dari semua yang disiapkan Dalam IBEX ini Tentu saja tidak cukup Untuk mendapatkan Suatu langkah konkret Dalam waktu cepat Bagi semua pelaku Perbankan Dalam melakukan perbaikan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Tetapi minimal Dari kegiatan ini Ada masukan nyata Yang bisa Dan akan dilakukan Untuk masa depan Perbankan Indonesia Yang lebih baik Oke tujuan kami Secara Telkom Group Jadi disini kami Membawa nama Telkom Group Kami ingin yang pertama Adalah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat Bahwa Telkom Turut mendukung Industri perbankan Dan finansial Yang ada di Indonesia Ikut memajukan Industri itu Jadi kita menyediakan Layanan ICT Information Teknologi Yang ada di Industri perbankan Event seperti ini Kita pernah ikuti Untuk yang IBEX Terutama untuk IBEX Ini dua tahun yang lalu Jadi kami mengikuti Event ini Kita lihat Berdasarkan temanya Apakah temanya itu Bisa cocok atau tidak Bisa kita ikuti Kalau yang untuk Tema tahun ini Kan memang fokus Membahas digital perbankan Tentunya digital perbankan Itu tidak terlepas Dari peran ICT Telekomunikasi Salah satunya adalah Kami PT. Telkom Harapannya tentunya Kami ingin memajukan Indonesia secara Menyeluruh Terutama di industri Perbankan dan finansial Dengan berkembangnya Teknologi Tentunya juga Diperlukan perangkat-perangkat Atau aplikasi yang mendukung Berjalannya industri perbankan Oke pemirsa Tadi adalah Liputan event Dari Indonesia Banking Expo 2015 Diharapkan melalui event ini Para masyarakat Indonesia Dapat mengenal lebih jauh Mengenai digital perbankan Di Indonesia Yang semakin berkembang Saya Rosela Dan kameramen Romario Pamit undur diri Sampai jumpa Di Liputan event berikutnya Bye Terima kasih telah menonton